Sejumlah pembalap MotoGP mengungkapkan rasa antusiasnya mengikuti balapan di Indonesia. Juara dunia 8 kali Mark Marquez mengaku terkesan usai bertemu Jokowi. Sementara itu 2 pembalap nasional yang akan tampil di ajang Moto3 dan Asian Talent Cup mengaku senang bisa tampil di depan ribuan pendukung Indonesia. Dan kami ingatkan Anda untuk menyaksikan rangkaian MotoGP Mandalika mulai dari kualifikasi tanggal 19 Maret hingga Race Day di tanggal 20 Maret hanya di Trans7. Saya ingin informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Malam. Saya Dekar Tika, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sari kedua MotoGP 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Sejumlah pembalap MotoGP pun telah tiba di tanah air sejak selasa lalu. Beberapa rider MotoGP menyempatkan diri untuk melakukan rangkaian parade di Jakarta pada Rabu siang sebelum bertolak ke Lombok. Selepas acara parade, para pembalap memberi kesan dengan ajang balap yang kembali bergulir di Indonesia. Tak lupa juara dunia delapan kali Mark Marquez menyampaikan kesannya bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Sementara itu pembalap Yamaha RNF asal Italia, Andrea Dovizioso, mengaku senang dengan kondisi sirkuit Mandalika. Meski tidak mendapat hasil yang bagus saat tes pramusim lalu, ia optimis bisa mendapatkan hasil bagus saat balap nanti. Pada rangkaian balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika, terdapat dua pembalap tenah air yang akan uncuk gigi. Mereka adalah Mario Aji yang akan tampil di ajang Moto3. Ada pula rider muda, Veda Ega, yang akan tampil di ajang Asian Talent Cup. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi roda dua setelah terakhir menggelar Moto Grand Prix pada 1997 silam di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!